Salah satu bagian unik dari pembicaraan antara Rocky Gerung dan Yusuf kala ada pada akhir pembicaraan mereka di mana Rocky mengandaikan situasi politik global dan dalam negeri terjadi carut-marut hingga akhirnya rakyat tak lagi percaya pada Jokowi. Makemak akhirnya memutuskan tidak akan peduli apapun yang berbau Jokowi, orang pergi pada Anis, itu gairah pada Anis Baswedan besar sekali, jelas Rocky melalui kanal Youtube RGTV, dikutip Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Lanjut Rocky dalam pengandainnya tersebut, Jokowi tak akan senang dengan Anis Baswedan mengingat sosok Anis yang dinilai sebagai kebalikan dari gaya memimpinnya. Kondisi tersebut menurut Rocky menjadikan pemilu tak akan berjalan adil sebagaimana seharusnya plus kondisi global yang tak menentu, menghantarkan rakyat tiba pada kesimpulan pemilu mendatang akan berantakan sehingga perlu ada cara lain dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Akhirnya orang tiba pada kesadaran, yaudah kita lakukan suksesi di luar sistem elektoral karena akan berantakan, ungkap Rocky. Rocky menegaskan gambaran kondisi tersebut juga menuntut adanya semacam dewan yang salah satunya diisi oleh JK sendiri, bahkan ia menuturkan ide out of the box dengan menempatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Habib Rizik dalam dewan tersebut. Pembentukan dewan tersebut menurut Rocky bukan makar tetapi suatu upaya transisi apabila memang kondisi yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Lalu orang menganggap perlu ada dewan majelis, lalu diundang Pak JK sebagai salah satu tokoh untuk duduk dalam dewan itu, dewan transisi bukan makar, untuk memprediksi elektoral politik itu gagal. Siapa lagi, dari dalam kekuasaan ada Pak Luhut, dari Islam diminta Habib Rizik, jelasnya. Jadi semacam keadaan yang mesti kita bayangkan, kita mesti berisap di situ juga karena Ani Tinggus. Kita tidak pernah menduga bahwa keadaan itu sesulit hari ini, apalagi kalau pemerintah mulai nakut-nakutin, APBN kita bolong, segala macam, jelas Rocky. Menanggapi paparan Rocky, Yusuf kala membeberkan sebenarnya Indonesia tidak pernah kekuarangan dewan, menurutnya ada dewan yang sama dengan penjelasan Rocky yakni Watim Pres. Titik, hanya saja JK juga mengakui itu balik lagi ke presiden karena sistem di Indonesia adalah presidensial. Bicara bikin rekomendasi, ya dibaca pun saya nggak tahu dibaca atau tidak, karena kita presidenial, yu tak bisa jatuhkan. Berbeda dengan Inggris atau Malaysia, kita tak bisa, secara legal tak bisa, jelas Yusuf kala, JK pun meyakinkan Rocky bahwa gambaran krisis yang begitu suram tak akan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia sehingga apa yang pihak istana sering katakan soal, tahun depan gelap, sebagaimana Jokowi sampaikan atau, badai, yang disinggung luwut terkesan hanya menakut-nakuti. Rasa takut diproduksi dari istana, timpal Rocky, iya, makanya kita hindari, jelas JK, jadi bagaimana menurut Anda?